Pemeriksaan Nazar Namun sebelum memasuki gedung KPK, Nazar sempat berkomentar terkait kasus ini. Terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet itu menyebutkan bahwa proyek pengadaan Alkes di Universitas Udayana merupakan salah satu proyek yang digarap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut Nazar, uang dari proyek tersebut mengalir untuk kampanye SBY sebagai presiden di Pilpres tahun 2009 lalu. Namun Nazar tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dialirkan untuk menyokong biaya kampanye SBY itu. Ia menyebutkan putra SBY Edibas Koro Yudhoyono alias Ibas adalah orang yang mengetahui jumlah dana tersebut. Terlibat ya Bang Bang Ibas, Bang? Udayana kan gak jelas tuh cuma proyek-proyek lain tuh. Iya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas. Ini nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu Pilpres. Dalam kasus pengadaan Alkes di Universitas Udayana ini, KPK menetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Mademaregawa. Yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dan Marisi Matondang selaku Direktur PT Mahkota Negara.